Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di canalku Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi Untuk aktivitas aku hari ini dimulai di pagi hari Dan dimulai dengan aktivitas memasak nasi Teman-teman apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dimudahkan segala urusannya Dan yang sedang sakit juga semoga segera Allah angkat penyakitnya Biar bisa beraktivitas lagi seperti semula Amin Nah setelah masak nasi Ini aku lanjut lap-lap dulu untuk toples-toples Jadi ini tuh toples yang kemarin aku pakai untuk lebaran idul adha Ini sudah aku cuci bersih karena isinya juga sudah kosong ya Jadi karena belum terlalu kering Makanya aku lap-lap terlebih dahulu baru disimpan Dan untuk toples yang tutup pink ini tuh Ini kan ada tiga ya teman-teman Tapi yang satunya itu masih ada isi Jadi yang satunya itu belum dicuci ya Terus banyak juga yang nanya Itu aku belinya dimana? Jadi itu aku belinya di Mr. DIY ya teman-teman Beli offline Jadi aku gak punya link toko orange-nya kayak gitu Karena kan aku gak beli online Dan aku cari-cari juga tuh gak ada ya teman-teman di Shopee Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau samaan Dan ada Mr. DIY di kotanya Mungkin bisa langsung cek aja ya di store-nya gitu Nah lanjut Ini aku mau masak-masak dulu Aku mau tumis buncis dicampur dengan tahu Dan ini untuk buncisnya aku bersihkan dulu Terus untuk tahu juga itu Tahu sisaan kemarin pas aku bikin tahu dicampur dengan toge Jadi kemarin itu aku langsung goreng semuanya ya Untuk tahunya Jadi di pagi hari ini tuh Aku tinggal ambil aja untuk dicampur dengan sayur buncis Nah ini lanjut Aku juga siapin untuk bumbu-bumbunya Untuk bawang aku kupas dulu Ini tuh bagusnya kalau bawang merah sama bawang putih itu sudah ada stok bawang kupas di kulkas ya teman-teman Biar lebih cepat aja untuk masak-masaknya Tapi aku punya stok bawang merah bawang putih yang sudah dikupas itu di kulkas Sudah nggak ada teman-teman Tapi sekarang itu memang aku sudah jarang stok gitu ya teman-teman Untuk bawang merah sama bawang putih yang dikupas Mungkin next nanti aku mau coba bikin lagi Biar kalau masak di pagi hari kayak gini tuh bisa sunset Lanjut untuk sayuran yang tadi sudah aku cuci sayur buncis Ini aku potong-potong dulu Ini aku potongnya sesuai selera aja ya teman-teman Teman-teman hari ini masak apa? Komen-komen di kolom komentar ya Siapa tau bisa jadi ide masakan juga buat aku selanjutnya Kadang-kadang itu kan jadi bingung ya teman-teman Setiap harinya itu mau masak apa aja Apalagi kalau tanya sama pak suami mau makan apa Pak suami bilang terserah Makanya kita juga tuh jadi bingung ya Apa yang mau harus dimasak Jadi walaupun sudah ada stok di kulkas itu Kadang-kadang bingung mau masaknya jadi apa gitu Jadi aku tuh kadang-kadang suka sharing juga ya Di tiktok, nonton di youtube Kira-kira kalau sayur buncis itu enaknya dimasak seperti apa Jadi aku masaknya kayak gitu ikutin yang aku nonton Nah seperti itu teman-teman biar gak terlalu bingung juga ya Mau masak apa setiap harinya Nah lanjut ini aku halusin bumbu dulu Ini tuh aku pakai choper yang dari Miku Choper ini tuh bagusnya di bagian atasnya itu ada tutupnya kayak gini teman-teman Tapi karena memang jarang banget aku pakai Jadi kalau mau buka tutupnya itu agak kaku gitu teman-teman Karena memang gak terbiasa Tapi kalau sudah terbiasa sih mungkin bisa enteng aja gitu ya untuk bukanya Nah ini untuk bumbunya aku blender Jadi ini tuh kalau pakai blender yang kecil ini tuh memang benar-benar bumbunya itu halus banget teman-teman Oke lanjut sebelum memulai dengan masak-masak Baiknya untuk tirai di dapur aku buka Biar udara segar itu Masuk ke dapur dan ada sirkulasi udara Terus uap masakan itu langsung keluar gitu ya Terus untuk menu aku yang pertama hari ini tuh aku bikin ikan kuah kuning Seperti biasa ikan kuah kuning atau ikan goreng yang selalu hadir di rumah aku Menu andalan di rumah ya Kalau bukan ikan goreng ikan kuah kuning Ikan bakar juga tapi sekali-sekali gitu Nah ini untuk bumbu ikan kuah kuning gak aku sebutin lagi ya teman-teman Karena memang kan sudah sering aku masak Kalau teman-teman yang nontonin video aku mungkin juga sudah pada hafal Bumbu apa aja yang aku pakai Dan ini tuh untuk ikannya Untuk isiannya tuh gak terlalu banyak ya teman-teman Untuk isi ikan gitu Ini tuh karena ada kepalanya juga Makanya kelihatan banyak Padahal ini tuh hanya sedikit aja gitu ya Jadi menu aku hari ini tuh ikan kuah kuning Sama sayur buncis dicampur dengan tahu Nah teman-teman nanti tuh selesai masak Aku mau pas pulang kantor ya Nanti aku mau mampir di toko senang hati Aku mau beli keset kaki Karena aku tuh punya keset kaki yang biasanya aku taruh di teras itu kan Hanya satu ya teman-teman Jadi aku mau beli satu lagi Biar nanti ada gantinya Kalau yang satu kotor ada sisa yang satu lagi Jadi teman-teman Ngikutin video aku terus ya Biar aku ajak teman-teman itu jalan-jalan online juga Nah lanjut Ini ditunggu sebelahnya Aku mau tumis sayur buncis dicampur dengan tahu Aku pakai bawang merah bawang putih sama cabai keriting aja Terus masukin buncisnya Dan setelah itu baru masukin tahunya Pokoknya menu yang simple Masaknya juga mudah Tapi ini enak ya Dan aku masaknya tuh Kalau pagi hari suka kayak gini ya teman-teman Langsung dua tungku Biar cepat Karena kalau lama tuh Bisa-bisa aku berangkat kerjanya itu terlambat Jadi aku harus gunakan dua tungku Biar masaknya jadi cepat Terus ini Karena tadi kan masakannya sudah matang ya teman-teman Jadi untuk peralatan masak Ataupun piring-piring kotor itu Semuanya aku langsung taruh di sink Karena nanti aku mau langsung cuci piringnya Terus ini untuk masakan aku yang tadi sudah matang Langsung aku tata di mangku kaca kayak gini ya Ini tuh ada tutupnya Jadi aku gak perlu pakai tudung saji Tudung saji lagi Alhamdulillah menu hari ini sudah siap Alhamdulillah hari ini bisa makan enak Sesuai dengan selera kami di rumah Terus ini lanjut Aku mau cuci dulu untuk peralatan masak yang kotor Piring-piring juga sama food container bekas food prep ya teman-teman Jadi semuanya aku cuci sampai sinknya itu sudah gak ada lagi Piring-piring yang kotor Biar sink juga kelihatan bersih Dapur pun kelihatan bersih Karena kalau menurut aku tuh Walaupun dapur bersih Tapi kalau ada cucian piring kotor itu Pasti kelihatan berantakan gitu teman-teman Jadi langsung aja nih Untuk piring-piring kotor aku bersihkan Oke teman-teman Ini singkat ceritanya Aku sudah pulang kerja Dan aku mampir di ini Di toko senang hati Aku tuh salvok sama rak ini teman-teman Aduh ini tuh warna pink Terus ukurannya juga tuh Apa ya Kayak minimalis gitu loh teman-teman Aku tuh naksir Tapi aku bingung kalau mau beli tuh taruhnya dimana Makanya aku Apa cuma lihat-lihat aja sih Terus ini tuh Aku ke tempat tujuan aku Yang dari rumah kan Aku mau beli keset ya teman-teman Jadi aku langsung ambil Keset kaki itu Aku ambil satu aja Ini juga tuh ada yang bahan handuk ya teman-teman Tapi ini tuh harganya Kalau aku lihat kan Lebih mahal disini ya Pas beli offline kayak gini Karena kemarin itu Aku sempat beli juga di Shopee Harganya tuh lebih murah Jadi mungkin kalau aku mau beli Keset handuk itu Aku belinya di Shopee aja Tapi kalau teman-teman Yang mau langsung Beli ada barangnya Kan ya tinggal datang beli offline aja Kayak gitu Nah ini lanjut Ada juga ya Peniris piring Ini kayak punya aku yang di rumah ya teman-teman Tapi punya aku tuh agak kecil Ini tuh agak besarnya Dan ini juga banyak warna Tapi disini tuh Untuk warna pinknya itu Gak ada yang pink soft gitu ya teman-teman Nah ini ukurannya Gede Nah ini ya Ini pinknya pink kayak Tua gitu ya Pink Fanta gitu Harganya tuh 90 ribuan gitu Oh iya Aku kesini juga tuh Gak terlalu lama ya teman-teman Karena aku memang Fokus untuk beli keset kaki aja Sambil cuci mata sebentar Nah ternyata Hasil cuci mata aku tuh Aku terpesona Sama cangkir ini teman-teman Ini tuh Yang bikin aku gemes itu Sama pegangannya teman-teman Ini tuh pegangannya tuh Kayak gendut gitu loh Dan warnanya juga cakep Warna pink soft Terus Dalamnya itu warna kuning Pastel gitu ya Pokoknya ini tuh manis banget Dan akhirnya Aku Pikir-pikir Ah jangan dulu ya Aku beli cangkir Kayaknya Gak terlalu butuh juga Kemarin-kemarin juga kan Aku baru beli cangkir ya Teman-teman Yang warna pink Blink-blink gitu Jadi aku Lanjut lagi Terus ini aku lihat Ini tuh ada cangkir juga Yang Ini Warnanya tuh pink Soft banget Dan harganya itu Lebih murah ya 23 ribu Kalau cangkir yang pertama Aku lihat tadi kan Harganya 32 ribu ya teman-teman Lebih murah sedikit Untuk cangkir pink yang soft ini Tapi Aku pikir-pikir ya Mending gak usah Ya teman-teman Karena masih ada Banyak gelas juga Di rumah Dan gak terlalu butuh juga Terus ini juga ya Ada yang Motih bunga-bunga Kayak gini Tapi aku Kalau motif bunga Kayak gini tuh Sekarang aku lagi Belum suka gitu ya Teman-teman Tapi mungkin Bisa berubah-ubah juga ya Mungkin sekarang Gak suka Berikut bisa suka Terus ini ada Pisau-pisau juga Pokoknya ada Bermacam Pisau Terus Nah ini tuh Yang paling banyak disini Kayak gini ya teman-teman Ada perpancian Ada teflon-teflon Dengan berbagai macam warna Terus ini tuh Aku salvok sama ini Botol minyak goreng Ini kalau mau pakai tuh Tinggal disemprot-semprot aja Kayak gitu teman-teman Di wajan Tapi Menurut aku sih Kayaknya gak butuh Pokoknya sekarang tuh Aku pikir Kalau mau beli tuh Nanti mau taruh di mana Kayak gitu teman-teman Biar dapur aku juga tuh Gak terlalu banyak barang ya Dan ternyata Dan ternyata Aku tuh masih Kepikiran ini Cangkir yang tadi Aku lihat pertama Walaupun aku sudah pergi ke Lorong yang lain Aku balik lagi Ke Tempat Yang cangkir itu loh Dan akhirnya Ya aku ambil satu Karena memang aku Sudah sangat Apa ya Tergoda Dan hilah gitu teman-teman Jadi kalau kita mau Jalan-jalan ke sini tuh Memang harus kuat iman ya Teman-teman apalagi kita sebagai Ibu rumah tangga Yang sukanya itu Perintilan rumah Perintilan dapur Pokoknya harus kuat-kuat iman Kalau jalan-jalan ke sini Karena Banyak setannya Aduh Kayak aku kan Kepikiran ini tuh Mau beli keset kaki aja Dari rumah Padahal begini Sampai di sini Ambil lagi itu Cangkir Dan cangkir juga Itu kan di rumah Masih banyak ya teman-teman Tapi udah ya Sekali-sekali Bikin senang hati Seperti nama toko ini tuh Senang Toko senang hati Oke lanjut Singkat ceritanya Ini aku sudah sampai di rumah Dan aku mau Ngepel lantai Yang di teras Karena Kalau di teras ini kan Cepat banget Berdebuk gitu ya teman-teman Karena kan memang di luar Jadi Aku Pelantai dulu Sebelum aku ganti Kesetnya Karena memang Aku rencananya Mau ganti keset yang di Teras ini ya Dengan keset yang baru itu Karena keset yang di teras ini Aku lihat itu Sudah agak kotor Jadi mau aku cuci Makanya tadi itu Aku langsung Beli gantinya Nah lanjut Aku kan punya Kursi teras ini ya teman-teman Jadi aku Taruh aja Di teras depan Ini tuh Kadang-kadang Aku taruh di teras depan Kadang-kadang juga Enggak ya Karena kalau Apa Hujan Itu biasanya Hujannya Sampai ke teras gitu loh Makanya jarang aku taruh Tapi Sejak lebaran idul ada Kemarin itu Aku Taruh kursi itu Disini ya Di teras teman-teman Oke teman-teman Segini dulu Untuk video aku hari ini Terima kasih yang sudah nonton Sampai akhir Ambil yang baik Buang yang buruk Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati